Halo semua, gue Yozora Hari ini, gue mau bahas ini nih guys Mode baru yang lumayan seru, Land of Twilight Sebenernya, Land of Twilight ini modenya simple sih guys Mudah dipahami, kita cuma perlu ngalahin semua capture Yang totalnya ada 10 capture Mulai dari Forest of Goodbyes dan seterusnya sampai Twilight Court Cara mainnya juga gampang guys Kita tinggal masuk ke capture yang tersedia Setelah masuk, kita tinggal pilih salah satu monster yang mau dilawan Nah sebelum kalian pilih Disini kalian harus perhatiin rekomendasi class bondnya guys Misalkan ini yang gue hadepin ada 3 Yang pertama Assassin Bond Yang kedua Energy Bond Yang ketiga Generalist Bond Nah setiap musuh itu punya ciri khas tertentu Sesuai dengan rekomendasi class bondnya Misalkan yang ini nih ya Musuh yang rekomendasinya Assassin Bond Musuh yang modelnya kayak Paus ini Dia punya skill laser Yang mengkonsumsi 100 energi setiap detik Dan bakal berhenti Kalau energinya habis Nah kalau kita Ngelawan Ini dengan menggunakan 2 atau 3 Assassin guys Sebut ngelawan dia Hero Assassin kita bakal dapet bonus dari Assassin Bond Yang efeknya kalian bisa lihat sini guys Setiap pukulan Assassin Itu ngurangin Sorry setiap pukulan dari Assassin Itu ngurangin energi musuhnya 50 atau 100 Kalau kita pake 3 Assassin ya 3 Hero Assassin Nah ini Efek buff dari Class Bond ini Dari Assassin Bond ini Bikin kita jadi lebih efektif Buat ngelawan si Paus ini guys Nah setiap Class Bond Itu punya buff yang berbeda-beda ya guys Tergantung dari Classnya Nah setelah kita Ceritanya udah berhasil ngelain musuh ini guys Kita bakal masuk Ke level selanjutnya Masing-masing Captor Itu ada 10 level Yang harus kita kalahin Sampai di level 10 Nanti kita bakal ngelawan boss Dari Captor tersebut Nah setelah ngelain bossnya Captor selanjutnya bakal ke unlock Dan bisa kita jelajahin Nah sekarang guys Gue mau coba main Posisi gue sekarang Ada di Captor 8 level 6 ya guys Saya liat disini Nah gue bakal nyobain Serang yang Assassin Bond Walaupun Energi Bond Menurut gue Salah satu yang mudah juga ya Tapi Kali ini Gue mau nyoba Ngelawan Assassin Bond Nah menurut gue ya guys Twilight ini sebenernya Susah-susah gampang ya Awal-awal gampang Karena susah Gue satu level aja Bisa berhari-hari guys Nah ini Ini sebelum gue gas Ada sedikit tips dari gue nih guys Buat mainin mode ini Yang pertama Kalau kalian Nggak kuat Ngelawan musuhnya Jangan dibiarin mati dulu Pasukan kalian Kenapa Karena gini Gue contohin dulu ya guys Misalnya kalian nggak kuat nih Nggak usah dibiarin mati guys Kalian exit aja Dari pertarungan Kayak gini Terus kalian Coba-coba lagi Line up yang tepat guys Kita utak-atik terus Line up-nya Sampai ketemu yang kira-kira Bisa ngasih damage Setinggi mungkin Buat musuhnya Nah kalau udah ketemu Line up yang tepat Gas musuhnya Pakai tim yang cupu dulu Baru nanti Terakhir kita finishing Pakai line up yang terkuat Nah tips yang kedua guys Kalian harus ingat Semua hero yang mati Itu bisa di reset Setiap hari Biar hidup lagi Jadi kalau kalian Nggak kuat Jangan takut pakai hero kalian Pakai aja semuanya Buat ngedamage musuh Setinggi mungkin Biar besoknya Pada saat reset Kita tinggal finishing Musuhnya aja Nah tips yang ketiga Usahain Healer kalian nih Jangan sampai Mau cut di awal-awal Karena healer ini Sangat Bener-bener berguna Banget di mode ini Nah tips yang keempat Pilihlah musuh Dengan bijak dan cermat Karena setiap Rekomendasi bond Itu punya kelemahan Dan kelebihannya sendiri Nah ini tips Dari gue yang terakhir Sebisa mungkin Hindari musuh Yang rekomendasinya Tank bond Karena gue merasa Musuh dari tank bond ini Damagenya gila banget Serangannya Gue nggak tau Karena tank gue Yang memang masih cupu Apa gimana Yang pasti Kalau ngelawan Rekomendasi tank Itu tank gue Pasti cepat banget matinya Nah untuk tips Segitu aja dulu guys Karena gue sendiri juga Masih sama Kesulitan Gue masih ngulik-ngulik Line up yang tepat Metode yang tepat Dengan hero seadanya Jadi cuma itu aja Tips yang bisa gue kasih Hari ini Nah sekarang Kita bakal coba Ngegas dulu nih guys Kita gas musuhnya ya Disini gue pakai Assassin 3 biji guys Gue bakal Fokus Ngincer sama Si pausnya dulu nih Karena pausnya yang paling berbahaya Yang lain kan cuma Owak sama Si ini ya Siapa namanya Oissah Nggak terlalu Nggak terlalu berbahaya Cuma keras aja Tapi si Ikan pausnya ini Bisa nembakin laser Mulut gue berbahaya banget Sakit banget Damagenya Jadi kita bakal Fokusin kesana Healnya gue simpen guys Kalau-kalau gue Kecelakaan Kayak gini Energi musuhnya Masih banyak Jadi gue simpen Heal gue Buat Jaga-jaga Skillnya Gue Nggak pakai dulu guys Skillnya si Randall Buat gini nih Kalau energi pausnya penuh Baru gue pakai Nama gue Termasuk skill-skill yang lain ya Biar energinya langsung Berkurang banyak guys Tuh Aduh Nyaris mati Serena gue guys Ini kalau mati Nggak apa-apa guys Diulang aja Nggak usah takut Nggak usah malu Kenaknya Mudah-mudahan pausnya Nah Nggak mayan Tuh Kayak gini tuh Mati kan Ini Di exit aja guys Kayak gini Nggak apa-apa Nggak usah Pusing Kita tinggal challenge lagi Kita hajar lagi guys Karena gue merasa Dengan line up ini Harusnya gue menang guys Jadi Gue nggak Nggak otak-atik line up gue Gue cukup ulang aja Gue hajar lagi Ncoba lagi Jangan pernah menyerah guys Aduh Ini kenapa Ini gue di belakang mulu ya Belly gue di belakang mulu coy Mukulin owak Naksir sama owaknya Gue rasa Nah Kayak gini Kita buang skill Cepー so far so good guys yo belly gue nih harus bisa kena skill ke tausnya kalau gak cuma berdua doang yang mukulin taus gak nyampe lagi nyampe gak ya nyampe guys 2m lumayan aduh salah lagi gue pake skillnya ah ya mati kita ulang lagi guys gak apa-apa guys ini percobaan ketiga guys gak apa-apa kita ulang aja terus karena gue merasa ini ini harusnya menang sih gue harus pinter-pinter nyimpen skillnya guys selamat menangis Aduh mau lompat tuh padahal Daly gue Nice Ayo dikit lagi Satu setengah menit guys Nice mati Tinggal kita kill nih Anirudanya nih Kalau kayak gini damage musuhnya Udah gak terlalu tinggi guys Dua healer harusnya kuat ya Gak ada laser Kita spam dua healer kita matiin Anirudanya guys Satu setengah menit bisa kan matiin dua ya Wak doang nih yang Gak ada alot ya Heal lagi Ayo satu menit Kita bunuh si oak Bisa kayaknya Gue sebenernya gak mau buang skill nih sayang Tapi bisa gak ya gak pake skill Oke lah Heal aja gue simpen Ini energi kebawa ke stack selanjutnya ya guys Jadi Kita gak usah pake energi Gak apa-apa Nah menang nih kan Itu guys Kalau gagal diulang aja guys Gak usah takut Gak usah malu Kalau kita bisa menang Pasti kita bisa menang Oke Tadi kan kita udah coba main nih guys Sekarang saatnya Kita bahas reward guys Jujur ya Salah satu alasan gue Suka mode ini Selain karena lumayan susah mainnya Jadi lebih menantang gitu Yang kedua adalah Hadiahnya lumayan banyak Mulai dari Ngalahin musuh di setiap level Dapet hadiah Tadi kalian lihat sendiri kan Terus setiap kita ngalahin boss Kita bakal dapet peti Isi hadiahnya juga lumayan banyak guys Kayak gini-gini nih Item-item ini Terus Udah gitu Setiap ada orang lain Yang ngalahin boss di server kita Kita juga bakal dapet hadiah Dari speedrun reward Sampai 10 kali Terus Ada daily rewardnya juga Yang bisa kita claim setiap hari Walaupun isinya sampah Oke Nah yang paling gue seneng nih guys Reward rankingnya guys Oh ini sultan nih Ranking 1 Itu ombak pau Nah semenjak Semenjak Reward altar di nerf guys Kita kan kesusahan tuh dapet mythic run Dulu kita bisa farming di ancient altar Sekarang udah gak bisa Nah di land of twilight ini Kita bisa dapetin mythic run Secara cuma-cuma guys Dan menurut gue guys Ini sih lebih fair Khususnya buat pemain baru Hadiah mythic ini lebih fair Daripada ancient altar Kenapa gue bilang begitu Karena gini Walaupun di ancient altar dulu Kita bisa farming mythic run Banyak-banyak Tapi orang-orang yang bisa dapetin mythic run Cuma orang-orang yang udah kuat Ngelawan hell Yang lemah-lemah Gak bisa farming mythic run Nah tapi Di mode ini Land of twilight Semua orang dari yang paling kuat Yang ranking 1 nih Sampai yang Ranking bontot sekalipun Mereka bakalan dapet mythic run Secara cuma-cuma Jadi gak cuma yang kuat doang Yang lemah pun Bisa dapet mythic run Di sistem Land of twilight Yang sekarang ini Makanya menurut gue Ini lebih fair Dibanding ancient altar Nah disini kan Rankingnya guys Coba liat guys 101 Sampai Gak ada angkanya kan Ini asumsi gue unlimited Jadi kalian mau ranking 1000 Ranking 2000 juga Ini pasti dapet 50 mythic run Dengan kata lain Walaupun Ini eventnya lama 2 minggu Tapi distribusinya itu Ke semua pemain merata Gitu Beda sama ancient altar Yang resetnya 3 hari 4 hari sekali Tapi yang bisa farming Cuma orang yang udah Kuat-kuat doang Oke Nah itu dia Dari gue guys Tentang land of twilight Hari ini Gimana dengan teman-teman Apakah teman-teman Suka sama mode baru ini Kalau teman-teman punya tips Atau Tips and trick Seputaran Land of twilight Bolehlah Teman-teman sharing Tips and tricknya Di bawah Biar bisa ngebantu Teman-teman yang lain Yang kesusahan Buat mainin mode ini Oke guys Ketemu lagi sama gue Di video selanjutnya Kalau kalian suka Konten dari gue Please Di like Di subscribe Dan di share juga Kalau perlu Oke guys Bye Sub indo by broth3rmax